Kayak begini nih, polisi Indonesia akhir 1980-an. Tampilannya simpel. Seragam, topi, sepatu dinas, peluit. Sebelumnya juga mirip-mirip. Intinya, wajah polisi Indonesia dulu gak nyeremin. Sekarang, ya beda. Video ini muncul baru-baru saja. Apa yang dikenakan polisi di video ini sangat berbeda dari yang kamu lihat di bagian pembuka tadi. Polisi terlihat mengenakan seragam mode perang. Ada tameng, tutup kepala, alat pukul, hingga tentu saja gas air mata. Padahal yang berada di depan mereka adalah warga sipil biasa yang gak bawa senjata berbahaya. Jika kurang, kamu bisa simak meletusnya peristiwa kanjuruhan ini. Polisi lagi-lagi tampak seperti hendak perang, lengkap memakai atribut perlindungan diri sampai senjata. Semua contoh tadi menggambarkan ada transformasi di tubuh polisi yang lantas dapat dirangkum ke dalam satu pertanyaan. Kenapa mereka seperti tentara siap tempur? Untuk mencari tahu jawabannya, dari pertanyaan tersebut kita bisa memulainya lewat sosok ini. Namanya Sukanto. Ia adalah kapolri pertama republik ini yang diangkat Soekarno pada September 1945. Saat diangkat, tugas Sukanto cukup berat. Bagaimana caranya ia dapat mengubah polisi yang sebelumnya lekat dengan alat represi pemerintah kolonial menjadi pengabdi negara yang dekat bersama rakyat? Soal ini, Muhammad Hatta juga pernah bilang betapa pentingnya mereformasi polisi agar nggak terjebak dengan warisan kolonial yang menempatkan mereka sebagai senjata politik. Misi Sukanto untuk mewujudkan polisi sipil yang ideal nyaris terwujud. Sampai akhirnya, riak-riak kecil yang berubah jadi besar di tubuh polisi waktu itu menggagalkannya. Polisi saling sikut memaksa Sukanto diberhentikan secara tidak hormat oleh Soekarno pada penghujung 1959. Cita-cita polisi sipil yang ideal kian menjauh. Kala pada 1961, pemerintah menetapkan bahwa polisi berada dalam satu kesatuan dengan angkatan bersenjata. Dan di sini, bertahan begitu lama dan menangkaatkan dengan baik oleh Rezun, terutama orde barunya Soeharto, untuk mengamankan kekuasaan mereka. Jelang kekuasaan Soeharto tumbang suara untuk memisahkan polisi dari angkatan bersenjata kian kuat. Bija Habibi misalnya, menyebut kalau tujuan memisahkan polisi dan abri ialah untuk menjadikan polisi lebih profesional dalam melayani masyarakat. Selain itu, Habibi gak ingin polisi jadi alat kekuasaan sebagaimana yang terjadi di era orde baru. Keinginan itu terwujud setahun setelah reformasi 1998. Polisi pisah dengan abri, berdiri sendiri, dan bertanggung jawab langsung kepada presiden. Untuk mengukuhkan pemisahan tersebut, regulasi baru pun dibentuk. Dengan pisah dari abri atau TNI, polisi semakin memiliki ruang dan otoritasnya sendiri. Semua berpijak pada ketentuan menjaga keamanan dalam negeri seperti yang tertera pada undang-undang. Keberadaan poin itu lantas bikin polisi punya kewenangan yang cukup besar. Pada 2003, lahir satu unit khusus di kepolisian bernama Densus 88. Unit ini lahir untuk merespons tindak terorisme yang muncul pada awal 2000-an. Salah satunya yakni bom Bali 2002. Secara tampilan, personel Densus 88 sangat mirip dengan pasukan perang. Ia dilengkapi rompi anti peluru, helm kepala, dan senjata laras panjang. Tampilannya kurang lebih mirip BRIMOB yang notabene eksis dulu sejak masa kemerdekaan. Seiring waktu, tampilan polisi makin seperti serdadu. Bahkan untuk urusan-urusan mengamankan jalannya demokrasi. Gambar ini diambil saat reformasi dikorupsi terjadi pada 2019. Polisi tampil seperti hendak beradu nyali di zona perang. Demo merespons pelemahan KPK dan ancaman kesipir lainnya ini dihadiri ribuan orang atau mungkin lebih. Serta diisi oleh elemen mahasiswa sampai buruk. Dalam beberapa kesempatan, mereka juga gak ragu buat unjuk kekuatan eksesif. Seperti yang terjadi di Kanjuruhan Malang. Polisi disebut makin militeristis sebab masih adanya ruang-ruang yang tercampur dengan kewendengan tentara pasca reformasi. Tentara sudah dikembalikan ke barang. Artinya, gak lagi mengurusi persoalan sipil sebagaimana yang marak terjadi di masa Orde Baru. Akan tetapi, muncul satu institusi bernama kepolisian yang kemudian mengambil peran menjaga keamanan dalam negeri. Tren yang berkembang makin suram. Misalnya, mereka yang melakukan demonstrasi seketika dicap musuh negara atau punya motif menggulinkan kekuasaan. Dari situ, polisi punya justifikasi untuk bertindak seperti militer. Justifikasi itu berbanding lurus dengan anggaran yang didapat kepolisian. Dalam lima tahun terakhir, anggaran polisi dalam APBN memang cenderung meningkat. Pada 2018, jumlahnya mencapai 98,1 triliun. Empat tahun berselang sudah sentuh 108,4 triliun. Angkanya gak jauh berbeda untuk tahun depan. Yang perlu dikritisi, semakin militeristis polisi, semakin besar pula peluang sipil jadi korban. Data sudah menunjukkan soal kecemasan ini. Rekapitulasi kontras sebut sepanjang Juni 2020 hingga Mei 2021, ada 651 tindak kekerasan yang dilakukan polisi. Lebih dari setengahnya dilakukan level Pores, di Susul Polda, dan Polsek di posisi terakhir. Tindak kekerasan paling banyak ialah penembakan yang menewaskan 13 orang dan melukai 98 lainnya. Dalam satu kesempatan, Kapolri Jenderal Listio Sigit berjanji untuk mereformasi institusinya. Sudah 24 tahun sejak kata reformasi menggema, dan sekarang kira-kira butuh berapa lama lagi agar perubahan di tubuh kepolisian benar-benar terwujud. Terima kasih telah menonton!